Jadi udah lama beranget ya, berapa tahun ya, aku hitung dulu guys 20, 21, dikurang, 19, 53, sama dengan, oh berarti dia udah 68 tahun ya guys ya Apa itu? Dimana ya? Banyak pertanyaan di kepalaku Mungkin saja kamu juga begitu Begitu Nonton video ini Sekarang kita tau Tau kan? Yo guys, jenengku Daniel Abraham Eh kok logatku kayak gini ya Ah, udah guys, udah kerisat lagi ya logatnya ya guys ya Dan logat Jawa ya, walaupun aku orang Jawa ya guys ya Nah, kali ini aku bakal bahas tentang film Aku udah banyak banget pertanyaan yang aku sediakan Dan udah kita gak perlu basa-basi lagi atau ngapain Oh iya, sebelum aku kasih pertanyaan ya Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya dengan Abraham Oke, langsung ke pertanyaan nomor 1 Apa kartun pertama di dunia? Pasti kalian yang masih kecil kayak aku juga Pasti suka nonton kartun Termasuk aku, aku suka nonton kartun 3D Disney World ya guys ya Atau Walt Disney ya guys ya Nah, jawabannya adalah Mickey Mouse adalah salah satu film kartun tertua dan paling dikenal yang pernah ada guys Dia lahir pada tahun 1928 Sekarang tahun 2021 Berarti umurnya udah 93 guys Tua ya guys ya Mickey Mouse Mickey Mouse tuh film 2D Tapi gak bener-bener 2D gitu loh guys Jadi kayak misalnya gimana ya jelasin ya Misalnya kayak bentuknya serong gini ya Nah, tetep gambarnya tuh kayak lurus gini guys Gak ada kayak dari kelihatan sini-sininya Nah, kayak gitu guys Kalau film 2D zaman dulu itu Kita lanjut Karena Mickey Mouse itu kan film dari Walt Disney ya Aku dulu suka nonton juga Nah, siapa sih penemu Walt Disney itu? Siapa penemu Disney ya? Walt Disney itu namanya ya? Oke, nama panjangnya adalah Walter Elias Disney Dia lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1901 Di Chicago, Illinois Ya guys ya Agak susah kepleset-pleset terus Nah, dia di Amerika ya Itu ya guys ya Chicago Dia meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 1966 Di umur ke-65 Di Bar Bank, California, Amerika Serikat Nah, dia gak pindah tempat ya guys ya Nah, pekerjaannya adalah producer film Kopen diri The Walt Disney Company Dahulu dia dikenal sebagai Walt Disney Production Dia produsernya juga ya guys ya Nah, lanjut Dia tahun aktifnya maksudnya tahun aktif tuh kayak terkenalnya gitu lah ya guys ya Tahun 1920 sampai 1966 Sampai dia meninggal ya guys ya Nah, oke karena kan tadi Walt Disney kan Walt Disney tuh terkenal dengan film 3D dan film 2D-nya juga guys Nah, kita lanjut yang nomor 3 adalah pertanyaannya Apa kartun 3D pertama di dunia? Jawabannya adalah film Melody ya guys ya Nah, itu menurutku masih agak 3D Tapi, eh masih agak 2D Tapi maksudnya itu gimana guys 3D guys Bukan kayak orang asli ya Nah, aku jelasin lagi ya Ini kayak buku kan guys ya Nah, kalau serong gini Dia udah kelihatan serong guys Udah gak kayak lurus lagi Kayak Mickey Mouse 2D Bener-bener 2D gitu ya guys ya Nah, ini udah bener-bener 3D sini kelihatan Misalnya kayak gini-gini kelihatan Gaya orang yang serong kelihatan dari serong Nah, gitu guys Nah, Melody sendiri adalah sebuah film animasi garapan Studio animasi besar dunia Walt Disney kan Bener kan dari Walt Disney kan Walt Disney tuh pinter bikin video 3D Pinter bikin Wah, banyak lah dia bikin video Bagus-bagus Lagi ya, sekarang ya Star Wars udah dibeli Gitu guys Dia udah dibeli Disney ya Star Warsnya Lanjut Dengan mengangkat teknologi 3D Untuk pertama kalinya Film ini akhirnya berhasil masuk ke bioskop-bioskop dunia Dia lahir pada tanggal 28 Mei Atau enggak 60 tahun yang lalu Atau tahun 1953 guys Nah, jadi udah lama banget ya Berapa tahun ya Aku hitung dulu guys 20, 21, dikurang 19, 53, sama dengan Oh, berarti dia udah 68 tahun ya guys Dikurangin hasilnya 68 Lanjut ke nomor yang terakhir Nah, apa film pertama di dunia Wow, sangat amazing Film pertama di dunia guys Dibuat oleh siapa ya Nah, nyata adalah Film yang diakui sebagai cinema pertama di dunia Tersebut Diputar di Boulevard Des Capucines Di Paris atau Perancis Dengan judul Worker Living the Lumière Factory Atau enggak Lumière itu bahasa Perancis Jadi bacanya lidahnya naik R Kalau di Perancis ya Jadinya Lumière Lumière Ya, lidahku naik bener-bener Tapi enggak bisa Bener-bener Artinya adalah Pekerja meninggalkan pabrik Lumière Nah, Lumière itu artinya apa sih guys Nah, Lumière artinya adalah lampu Jadi, pekerjaan meninggalkan pabrik lampu guys Seperti itu Dia di tanggal 28 Desember 1895 Yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya sinematografi Bayangin 1895 Berarti kita coba kurangin lagi guys 20 21 Dikurang Tadi 1895 Sampai dengan Wih, udah umurnya 126 tahun Udah tua banget filmnya guys Itu pasti Gambarnya masih hitam putih ya guys ya Gak kayak zaman sekarang Berwarna ya guys ya Nah, jadi cukup disini aja Video konten sekarang aku tahu Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Dengan abraham Dan jangan lupa komen juga yang baik Dan pertanyaan-pertanyaan Tapi jangan yang Pertanyaan gak masuk akal juga Pasti aku ngomong gitu Buat kalian Buat mengingatkan ya Jadi ya Cukup segini aja videonya Thank you yang buat Yang udah nonton dari episode sebelum Sampai episode sekarang Tapi Bukannya maksud Mau pamit videonya ya Aku masih lanjut sampai episode Ah, banyak lah ya Nah, oke Terima kasih telah menonton video ini Oke, jadi gini aja deh ya Gak usah lain lagi Gak ada yang Mau aku bahas lagi Oke Sama tinggal Dadah